Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dan racena lima saja berada semoga hari ini diberi kesehatan lahir dan batin diselamatkan dunia dan akhirat serta dimudahkan segala urusan ya amin ya Allah amin Oke sahabat dari channel kali ini saya akan berbicara sedikit tentang kebijakan pemerintah ya yang memperlakukan PPKM darurat tidak tanggung ini pemberlakuannya di Pulau Jawa dan Bali jadi sejawa dan Bali Nah apa itu PPKM PPKM itu adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya dan ditambah dengan darurat berarti udah parah ya kalau daruratnya jadi sekali lagi PPKM singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya jadi PPKM di darurat tempat berkurumun banyak orang seperti di mall di tempat kebelanjaan gitu ya tempat belanja terus di tempat umum wisata misalkan nah itu kan berkurumun nanti lebih ketat lagi akan ditutup sama pemerintah bahkan tempat beribadah pun sudah ditutup ya dan ini diberlakukan dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli ya terus untuk di jalan-jalan ya jalan-jalan terutama yang saya ketahui di kota Bandung di kota Bandung itu sebetulnya sebelum pembelakuan PPKM ini sudah eh terlebih dahulu di berlakukan ya tetapi mikro-mikro itu hanya sebatas luang lingkup wilayah di daerah tertentu saja dalam hal ini kota Bandung ya Hai cuman di kota Bandung kan dibagi tiga ring itu ada ring satu ring dua dan tiga ring satu di perkotaan misalkan jalan Asia Afrika jalan Merdeka eh di jalan ini sini sudah di juanda gitu itu tiri tujuh titik dari pusat kota gitu tujuh apa ya iya tujuh 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 titik dari pusat kota terus ring dua ring dua itu yang menuju dari kota ke luar kabupaten misalkan dari atau sebaliknya dari kebupaten ke kota terus ring tiga itu perbatasan antara kota dan luar ya misalkan di gerbang tol gitu ya di batas kota batas kebupaten itu ring tiga nah terus dengar-dengar juga kalau di Bandung ya Hai penyekatan juga ada di ke wilayah-wilayah per RT juga ya kemungkinan ini sama ya di setiap daerah di Pulau Jawa dan Bali karena aturannya serentak jadi dari pidata Bapak Presiden itu harus dilakukan semua nah kemungkinan kemungkinan besar aturannya juga sama tidak di beda-bedakan ya Nah jadi saya sarankan untuk yang tidak berkepentingan mendesak gitu ya ini di rumah aja dulu untuk sementara kecuali misalkan kepentingan mendesak untuk kebutuhan keluarga gitu ya misalkan ya untuk beli beras gitu ya masa itu harus di tunda-tunda gitu nggak bisa terus sarana umum sarana umum ini masih berlaku ya sarana umum masih berlaku contoh angkutan maksud sarana umum ini transportasi angkutan umum tetapi dibatasi dengan aturan yang sangat ketat ini yang berlaku itu angkut misalkan di dalam kota ini masih berlaku terus ojek juga ojek online gitu nah untuk rumah makan atau restoran ini sistemnya buka tetapi melayani semacam pesanan gitu ya jadi beli langsung dimakan di luar atau dirumah nah kalau saya kan udah beberapa hari ini saya dirumah aja ya jadi kemana-mana kalaupun keluar di video sebelumnya saya udah lihat di saya main di sekitaran tidak jauh dari dunia perkabunan ya saya saya main di kantor pusat PTPN PTPN 8 ya di sana karena memang disana ketat dan apa ya protokol kesehatannya memang dijaga ya di sana terus selebihnya dirumah aja nah untuk keluar keluar kota atau keluar rumah untuk melujuk perkebunan mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa ya sahabat dan karena dengan aturan ini otomatis ruang kita jadi gak bisa leluasa ya karena ini terus copy 19 luar biasa melonjak ya jadi kita juga harus sama-sama mendukung dengan kebijakan pemerintah ini untuk memutus mata lantai terus copy 19 di Indonesia Nah untuk untuk konten saya yang bertemakan tentang perkebunan sekalian saya mau minta saran misalkan kalau misalkan ya besok bikin konten apa tentang perkebunan tetapi saya tidak berangkat ke lokasi langsung silakan tulis di kolom komentar ya untuk request request untuk membahas eh satu perkebunan perkebunan mana aja yang harus dibahas silakan tulis di kolom komentar ya nanti kalau misalkan ada yang misalkan yang kangen tak tolong bahas perkebunan bunisari rendra gitu ya Nah nanti saya akan membahas tentang perkebunan bunisari rendra terus misalkan membahas tentang apa gitu ya kalau misalkan saya mampu membalas menjawab nanti saya akan jawab dan di aplikasikan di disini di YouTube ini untuk yang request khusus ya karena bagaimanapun eh channel ini berbicara tentang perkebunan ya dari dari A sampai Z gitu jadi kalau kalaupun ada yang misalkan tempat wisata atau di luar perkebunan tetap aja itu eh tidak jauh dari lingkungan perkebunan ya karena karena channel ini khusus untuk mengulas tentang perkebunan silakan berkomentar sahabat landra channel atau minta request tentang perkebunan mana yang harus saya bahas ini untuk mengisi kekosongan dan untuk mendukung juga eh apa aturan pemerintah yang ada ya itu maksudnya baik untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 mudah-mudahan kita doakan ya si virus ini cepat pergi dari negara kita ya jadi saya bisa jalan-jalan lagi di perkebunan dan bisa berbagi kembali di akun rendah channel ini ya Oke yang terakhir saya eh selama di rumah sudah dua kali mereview tentang ini teh walini ya itu kenapa teh walini teh walini itu kan tadinya tehnya dari perkebunan ya Nah jadi otomatis saya secara langsung secara tidak langsung ini sudah berbicara tentang perkebunan juga ya jadi teh walini tehnya dari perkebunan nah perkebunan di sini perkebunan milik PTPN8 di Jawa Barat untuk teh walini nah kenapa yang dibahas hanya teh walini aja katanya ya Nah mohon maaf untuk sementara ini saya udah beberapa kali mengulang jawaban ini karena yang link yang saya dapatkan saat ini hanya dengan PTPN8 saja kalau misalkan ada yang mengajak saya eh tentang perkebunan selain di PTPN yang misalkan di perkebunan rakyat di perkebunan swasta gitu ya atau milik pribadi Ayo saya dihasilkan saya mau untuk mereview tetapi sampai saat ini saya belum bisa mendapatkan jalannya sebetulnya bukan hanya di PTPN ya sebetulnya harapan saya semua perkebunan yang ada di Indonesia cuma saat ini sampai saat ini masih perkebunan yang ada di Jawa Barat dan Banten saja dulu gitu ya harapannya ke depannya nanti sampai se-nusantara begitu sahabat channel tetapi tetap aja yang saya bicarakan di konten ini tentang perkebunan mungkin ini eh apa ya Hai ajakan atau Mari sama-sama saling menguatkan mengimbau dengan adanya pandemi ini kita saling mengisi dan saling mengingatkan gitu ya jadi saya sengaja dibikin blog di konten di rumah supaya yang dilihat sama sahabat landa channel dan mudah-mudahan diikuti tidak berkeliaran dimana gitu ya Nah terus eh konten-konten saya yang di luar misalkan itu tidak sebetulnya tidak apa ya tidak mencerminkan yang menjurus ke ini ke tempat berkerumun walaupun misalkan nggak pakai masker tetapi itu biasanya saya dilakukan hanya sendiri atau beberapa orang gitu ya jadi kalau saya jamin aman dan mudah-mudahan bisa mengedukasi juga ya Oke mungkin itu saja sahabat landa channel video dari saya ya ingat ini PPKM darurat ini kita harus sukseskan tujuannya mudah-mudahan si virusnya kita putus sampai tanggal 20 nanti sudah beres ya udah mengurangi gitu jadi kita kedepannya bisa luasa lagi berjalan ke perkebunan terus dengan keluarga juga luasa bisa berkunjung gitu ya Nah itu sahabat landa terima kasih yang sudah eh mau nonton-nonton channel saya ya di rendah channel terima kasih yang juga-juga yang sudah like subscribe ya sudah membagikan ulang kembali saya mengucapkan terima kasih eh ditunggu komentarnya ya komentarnya agar saya bisa eh meningkatkan kembali kualitas konten saya ini ya oke sahabat perkebunan sahabat landa channel demikian video dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang nyaman ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang dari wabarakatuh abangki abang abang bicarakan b particuli